Terima kasih telah menonton Tanamkan mental pemenang, Marcelo Rospide targetkan posisi 5 besar bersama Persik Kediri Pelatih anyar Persik Kediri, yakni Marcelo Rospide, menargetkan skuad macan putih untuk selesai di posisi 5 besar kelasemen Liga 1 Seperti diketahui, Marcelo Rospide sudah tiba di Kediri, dan telah memulai memimpin latihan skuad Persik Kediri Sosok pelatih asal Brazil ini, diketahui akan mengarungi panasnya kompetisi Liga 1, sebagai debutan dengan tim macan putih Dalam sesi konferensi persian dilalui, Marcelo Rospide mengaku takjub dengan Persik Kediri Tak hanya itu, ia juga mengaku optimis dan percaya diri, bahwa Persik Kediri bisa finish di posisi 5 besar Kami ingin di papan atas, tetapi saya tahu, perjuangan itu tidaklah mudah, dan jalannya masih sangat panjang Adapun mengenai target saya, ialah selesai di posisi 5 besar, ujar sang pelatih Menurut Marcelo, bahwa ia akan menerapkan sejumlah perubahan, dalam gaya bermain tim macan putih Untuk perubahan yang dimaksud, ialah mengenai pola, dan cara bermain Persik Kediri, agar lebih baik lagi ke depannya Adapun cara yang ingin dia terapkan, ialah mengenai struktur defensif yang kuat, serta transisi yang cepat Marcelo juga menyadari, bahwa ada satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Persik Kediri, yakni masalah penyelesaian akhir Berdasarkan musim lalu, performa penyerang Persik Kediri bisa dikatakan sangat kurang maksimal Dari 34 laga yang dilakoni, tim macan putih hanya mampu melesakkan 42 gol saja Jadi untuk ke depannya, kami harus pandai memanfaatkan peluang yang ada, pungkas Marcelo Rospide Adapun tentunya, penyelesaian akhir Persik Kediri diharapkan lebih baik lagi, setelah manajemen telah resmi merekrut sosok Pedro Paolo Mantan top skor AFC Cup ini, diharapkan mampu menjalin kerja sama apik dengan Flavio Silva, serta membangun koneksi bersama Renan Silva Kegemilangannya bermain di kompetisi Asia Tenggara, diakini tak akan membuat sang pemain kesulitan beradaptasi Bukan cuma lini penyerangan, pertahanan tim macan putih juga terlihat sangat buruk pada Liga 1 musim lalu Sebelum kedatangan Anderson Nasimento di jendela transfer Januari, barisan pertahanan Persik Kediri begitu mudah dieksploitasi Hal ini yang bakalan diperbaiki oleh Marcelo Rospide, setelah tim macan putih telah mendapatkan sosok Semenlingbo, yang merupakan pemain asal Filipina Terlihat mengikuti sesi latihan, bagaimana nasib dari Sutan Ziko Persik Kediri telah memulai rutinitas latihan, menjelang persiapan mereka untuk Menyongsong Liga 1 musim depan Dari latihan resmi tersebut, tampak masih ada sosok striker muda yakni Sutan Ziko, terlihat melahap sesi latihan tim Padahal seperti diketahui, Sutan Ziko masih belum mendapatkan perpanjangan kontrak dari manajemen Persik Kediri, setelah musim telah selesai Bersama dengan Jordan Zamorano, kedua pemain ini tergolong sebagai pemain yang masih menunggu kepastian, mengenai opsi perpanjangan masa bakti di Stadion Brawijaya Menilik dari catatan di musim lalu, kedua pemain ini hampir sama sekali tidak terlibat pada beberapa laga Persik Kediri Jordan yang dipinjamkan ke Persela Lamongan, juga tak mendapat kesempatan bermain, setelah kembali dari masa peminjaman Berbeda dengan Jordan Zamorano, Sutan Ziko yang hampir sepanjang musim bergelut dengan cedera, masih bisa mencicipi satu laga bersama Persik Kediri Padahal sebelumnya, setelah direkrut dari PS Pati, sang pemain diharapkan mampu menggantikan peran dari Setian Bagaskara, yang memutuskan untuk hengkang Dengan usia yang masih tergolong muda, yakni 21 tahun, Persik Kediri diharapkan perlu mempertimbangkan, mengenai situasi dari Sutan Ziko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!